Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Danul Faridzi Mahasiswa Universitas Islam Indragiri Semester 1 Prodi Sistem Informasi Mata Kuliah Nahu Saroh Dosen Pemangku Bapak Dosen Muanifridwan SPDI MH Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala ahlihi wa sabbihi ajmain Rabbi serahli saudari Wayasirli ambri Wahlu'uh danami lithani Yafqohul qawli Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Baiklah Disini saya akan menjelaskan sedikit Tentang mengenal tiga jenis kata dalam bahasa Arab Ilmu sarok adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata Dari suatu bentuk ke bentuk yang lain Ada baiknya Sebelum mempelajari perubahan kata Kita terlebih dahulu memahami pembagian kata Atau jenis-jenis kata dalam bahasa Arab Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia Kita sering mendengar kata kerja, kata benda, kata tanya, dan yang lainnya Dalam bahasa Arab Kata tersebut dibagi menjadi tiga Yaitu fi'il, isim, dan fur Baik, saya akan membahasnya satu persatu Yang pertama Fi'il Fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu Fi'il secara sederhana Kita dapat mengatakan fi'il merupakan kata kerja Contohnya Zahabah telah pergi Koro'ah telah membaca Katabah telah menulis Jadi, setiap kata yang mengandung makna berkaitan dengan waktu Seperti telah, sedang, atau akan Maka disebut fi'il Baik, kita lanjut Fi'il dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi tiga Yang pertama Fi'il Madi Yang kedua Fi'il Mudori Dan yang ketiga Fi'il Amr Fi'il Madi adalah kata kerja untuk masa lampau Artinya, untuk perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu Atau kita pernah belajar dalam bahasa Inggris Ini biasa disebut dengan past tense Contohnya Alima Telah mengetahui Yang kedua Fi'il Mudori Adalah fi'il yang Ada, yang berguna untuk Yang kata kerja yang telah terjadi Atau yang akan terjadi Contohnya Yang lamu Sedang mengetahui Selanjutnya Fi'il Amr Adalah kata kerja perintah Contohnya Iklam Ketahuilah Selanjutnya Kita akan membahas tentang isim Secara sederhana Kita dapat mengatakan isim adalah kata benda Berbeda dengan fi'il yang hanya terbagi menjadi tiga bagian Isim sendiri memiliki banyak jenis dan bisa ditinjau dari beberapa sisi Akan tetapi yang terpenting untuk diketahui Pemula adalah isim ditinjau dari sisi jenis dan isim yang ditinjau dari sisi bilangan Berdasarkan jenis Berdasarkan jenis isim bisa terbagi menjadi dua bagian Yaitu Muzakar atau laki-laki Dan muanats atau perempuan Bahasa Arab Fatima itu pintar Fatima itu pintar Sementara Berdasarkan bilangan isim dibadakan menjadi beberapa bagian Yaitu Mufrot Atau tunggal Adalah isim yang berjumlah tunggal Contohnya Baitu Yang artinya rumah satu buah Tasniyah atau ganda Adalah isim yang berjumlah dua Isim ini dapat dibuat dengan menambahkan alif dan nun Contohnya Bayatan Rumah dua buah Dan yang terakhir adalah Jama Adalah isim yang berjumlah tiga Atau lebih Contohnya Buyutun Bentuk jama' dari rumah Nah Yang terakhir adalah huruf Huruf disini bukan huruf hija'iyah Tetapi yang dimaksud dengan ilmu nahusorof adalah huruf hija'iyah Yang memiliki arti dalam penyebutannya Baik terdiri dari satu huruf Atau dua huruf Atau tiga huruf saja Contoh huruf hija'iyah Yang satu huruf dan memiliki arti adalah A Apakah Fa maka La li untuk Bi dengan Sa akan Wa dan Tasumpah Ka seperti Contoh huruf hija'iyah yang dua huruf dan memiliki arti adalah Min dari Min dari Lan tidak akan Andari Fi de Lam Tidak Atau belum Contoh huruf hija'iyah yang tiga huruf dan memiliki arti adalah Ila Ila Ala Di atas Saufa Akan Itulah contoh huruf hija'iyah yang memiliki arti dan masih banyak lagi yang lain belum tersebutkan Nah Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah Pembagian kata dalam bahasa Arab Terbagi menjadi tiga jenis Yang pertama ada Fi'il Isim Dan huruf Fi'il terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu Fi'il Madi Fi'il Muduri Dan Fi'il Amar Sedangkan isim memiliki berbagai macam jenis Tetapi yang harus dikatui oleh pemula adalah Isim Jenis Dan Isim Mufan Baiklah Terima kasih Hanya itu yang dapat saya sampaikan Dan jelaskan Semoga bermanfaat bagi penonton video saya Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya